Saudara menyambut perayaan Imlek 2023 industri rumah tangga pembuatan hyo atau dapu banjir pesanan. Penjualan meningkat 40%. Hyo merupakan pelengkap ritual ibadah penting bagi warga Tionghoa saat merayakan Imlek. Hyo atau dupa ini terbuat dari lidi dari bambu dan adonan serbuk gergaji yang dicampur dengan kayu cendana atau gaharu untuk mendapatkan aroma harum. Industri rumah tangga yang berlokasi di jalan sunggal Kota Medan ini mulai ramai sejak sepekan terakhir. Permintaan meningkat jelang perayaan Imlek. Di sini proses pembuatannya masih dilakukan dengan cara tradisional. Semua tahapannya mengandalkan tenaga manusia. Mulai pembentukan adonan, penjemuran, pewarnaan, hingga pengemasan dilakukan dengan cara tradisional. Industri rumah tangga ini memproduksi hyo ukuran kecil hingga ukuran terbesar mencapai 2 meter. Dengan ornamen khas berupa gambar naga dan warna merah mencolok. Perajin hyo Akiang mengatakan, tahun ini pesanan hyo meningkat 40% dibanding tahun lalu. Hyo dijual mulai dari harga 20 ribu rupiah hingga ukuran terbesar dengan harga 300 ribu rupiah. Produknya dipasarkan ke seluruh daerah di Sumatera Utara hingga ke Kepulauan Riau. Perayaan Imlek tahun 2023 ini akan berlangsung pada minggu tanggal 22 Januari 2023. Yang akan mengawali tahun kelinci pada perhitungan kalender Tionghoa.